Saya berpikir, bayi yang saya makankan waktu itu Bukanlah junior yang asli Lalu wakil tes DNA jadi bayi itu Lalu kawan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penyumar sinetron buku harian seorang istri Dimanapun kalian berada Gimana kabar kalian semua? Tentunya baik-baik dan sehat selalu ya guys Nah kali ini Mimin akan membahas Bulasan dan sedikit lanjutan Untuk trailer episode nanti malam Karena di episode nanti malam Kita pun bakal disuguhkan adegan yang akan semakin seru dan menegangkan Nah terlihat di trailernya kita pun disuguhkan Adegan dimana momen haru antara Dewa dan Nana Yang terlihat disitu pun Mas Dewa meminta maaf kepada Nana Mengenai masalah yang sebelumnya ia rasakan Dan tentunya ya guys hal tersebut membuat Nana sangat begitu termurung Dan sedih selalu di kamarnya Sehingga Mas Dewa pun tidak tega melihat hal tersebut Dan terus-terusan meminta maaf kepada Nana Atas apa yang ia lakukan selama ini kepada Nana yang telah membohongnya Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana Terlihat disitu Ada si Tangkurak Kevin dan Alia yang kehilangan Junior di rumahnya Dan tentunya tersebut ternyata Junior dicuri oleh si Tangkurak Cacak Bodasroni Nah di sisi lain juga terlihat Bahwa ada dimana kegembiraan Lula Yang sekarang ini sudah mulai kuliah Di suatu kampus yang ternama di Indonesia Tapi di sisi lain ya guys Terlihat di saat kebahagiaan Pasya dan Lula Arman pun mengirim SMS yang sangat-sangat begitu keterlaluan terhadap Pasya Bahkan disitu Arman pun menghina Pasya ya guys Bahwa Pasya masih tidak layak untuk anak tercintanya Yaitu Lula Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana Mas Dewa yang sangat begitu sedih dan sangat terpuruk Bahkan disitu pun Mas Dewa berbicara kepada Lula Bahwa dirinya sangat begitu curiga dan yakin Jika Junior selama ini yang meninggal dunia bukanlah anak dari Dewa dan Nana Nah hal tersebut membuat Mas Dewa sangat begitu curiga Dan Mas Dewa pun akan melakukan tes DNA bersama si Lia Nah hal tersebut tapi didengar oleh si Tangkurak Priska ya guys Sehingga si Priska pun disitu sangat begitu panik Karena si Priska pun takut jika nantinya Dewa mencurigai jika Junior selama ini masih hidup Nah di adegan lain juga terlihat ya guys Bahwa ada adegan dimana Mas Dewa Dan begitu pun semua keluarga Buana yang akan menuju ke pemakaman Junior Yang tentunya dimakamkan oleh Mas Dewa sendiri ya guys Wah wah tentunya di episode malam ini kita pun bakal disuguhkan adegan yang bakal ada adegan yang sangat semakin seru Karena nantinya Mas Dewa sendiri yang akan melakukan tes DNA terhadap bayinya yang sudah meninggal Ataukah bayi si Tangkurak Alia atau si Kevin yang Mas Dewa curigai bahwa itu adalah anak kandungnya Wah mudah-mudahan ya guys di episode malam ini Mas Dewa Dan begitu pun dengan anak-anak bisa segera mengetahui Jika anak kandungnya yang selama ini telah ditukarkan oleh si Tangkurak Alia dan si Kevin Dan mudah-mudahan nantinya di saat Mas Dewa tes DNA Tidak ditukarkan oleh si Tangkurak siluman ular kadut Aliong meskip ataupun si Kevin dan si Friska ya guys Setunya jika itu sampai terjadi saat Mas Dewa ditukarkan tes DNA-nya oleh si Alia atau si Friska Kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu mengecewakan kembali ya guys terhadap pasut dan busut Ya mudah-mudahan kali ini pasut dan busut tidak bakal mengecewakan kita semua ya guys Dan mudah-mudahan Nana dan Dewa segera mengetahui jika anak kandungnya yang selama ini mereka anggap sudah meninggal dunia Ternyata masih hidup Nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton! 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 Selamat menonton!